Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait banjir yang melanda wilayah ibu kota, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Ana Maria, di wilayah Kampung Makassar, Jakarta Timur. Ana, bagaimana situasi terkini di wilayah Kampung Makassar saat ini? Baik, Pratiwi dan pemirsa, kondisi terkini banjir di Kampung Makassar. Sampai saat ini, ketinggian air masih berada di sekitar 1,5 hingga 2 meter yang telah mengenangi 5 RT, yaitu dari RT01 hingga RT05 di 3 RW, yaitu dari RW5 hingga 7 Kampung Makassar. Sementara itu, bantuan dari pemda setempat telah diterima oleh warga, yaitu berupa nasi bungkus, sembako, dan minstan, di mana mereka saat ini telah dievakuasi di tempat pengusian, yaitu di Gor Kampung Makassar. Sementara itu, saat ini juga terdapat posko kesehatan dari Kecamatan Makassar, di mana para warganya bisa melakukan pengecekan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Selain itu juga bisa diinformasikan pemirsa, anak-anak usia sekolah sebagian besar dari mereka tidak bisa bersekolah dikarenakan seragam mereka yang terendam banjir, dan juga akses jalan menuju sekolah yang ditutup dan ketinggian air yang tidak memungkinkan mereka untuk berangkat ke sekolah. Selain itu, bisa diinformasikan juga pemirsa, banjir tahunan ini merupakan banjir langganan yang diterima oleh warga, dan warga mengeluhkan bahwa banjir di tahun ini merupakan yang terparah, karena semenjak dua tahun yang lalu dari 2013, sudah tidak terkena banjir lagi. Dan pemirsa, mereka berharap adanya konsistensi dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan terhadap banjir, sehingga tidak lagi mengalami banjir tahunan ini, dan juga masalah banjir di bukota bisa terselesaikan. Demikian sementara yang dapat saya laporkan dari Gor Kampung Makassar kembali kepada Pratiwi di studio. Terima kasih Ana Maria melaporkan langsung dari Kampung Makassar, Jakarta Timur.